Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Yon Luki Markanto dalam Balokana Kreatif. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, masih di bidang audio recording. Hal ini berkaitan dengan noise. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu noise. Nah, noise adalah suara derau yang bersifat akustik ataupun bersifat elektris atau bersifat elektronis yang sifatnya mengganggu atau tidak diperlukan kehadirannya dalam rekaman kita. Nah, apa saja penyebab noise ini dan bagaimana cara menghindarinya? Nah, karena menurut saya ada lebih baik rekaman itu tidak ada noise-nya sama sekali walaupun sekarang ada teknologi yang bisa menghilangkan noise. Tapi ada lebih baik rekaman kita itu tidak memiliki noise sama sekali daripada kita harus repot-repot lagi menambahkan efek untuk menghilangkan noise dan lain sebagainya. Selain itu cukup membutuhkan waktu kita ya, itu juga pasti akan menurunkan kualitas dari proyek atau video kita atau audio kita. Nah, ada beberapa yang saya catat di sini yang menjadi penyebab utama sebuah video itu memiliki noise. Yang pertama dari faktor device atau perangkatnya. Hal ini berkaitan dengan, karena kita berbicara audio ya, berbicara suara, jadi hal ini berkaitan dengan perangkat apa yang kita gunakan untuk merekam. Biasanya ketika kita merekam dengan menggunakan mic internal dari perangkat yang kita pakai merekam itu, misalnya kamera, itu noise-nya akan jauh lebih tinggi dibanding dengan kita menggunakan mic eksternal. Nah, ini contohnya. Oke, ini adalah video yang saya rekam dengan menggunakan mic internal dari kamera yang saya gunakan. Dan ini adalah video yang saya rekam dengan menggunakan mic eksternal yang ada di depan saya ini. Teman-teman bisa dengarkan perbedaannya ketika saya menggunakan mic eksternal dan menggunakan mic internal. Jadi solusinya adalah, kalau kita ingin meminimalisir noise, sebaiknya kita menggunakan mic eksternal, baik itu kita merekam menggunakan HP ataupun menggunakan kamera. Yang kedua adalah faktor teknis. Faktor teknis yang saya maksudkan di sini adalah, misalnya ketika kita memasang kabel jack yang tidak terlalu rapat, atau ketika pengaturan input gain di perangkat kita, misalnya di laptop atau di HP itu terlalu tinggi. Sehingga suara-suara yang berada di sekitar kita yang harusnya tidak tertangkap itu menjadi ikut tertangkap di rekaman kita. Jadi solusinya adalah menurunkan input gain pada perangkat kita. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Ketika kita membuat video atau merekam audio di tempat yang bising, itu akan menyebabkan noise pada suara. Pada suara. Mau itu suara kendaraan, misalnya ketika kita merekam di ruangan yang tidak kedap suara, suara-suara kendaraan di sekitar kita atau suara orang yang berbicara di luar sana, Nah, itu bisa tertangkap. Jadi solusinya, di sini saya bisa memberikan dua solusi. Yang pertama adalah kita merekam di ruangan yang kedap suara, agar suara yang terekam itu cuma suara yang kita inginkan. Atau solusi kedua, kalau misalnya kita tidak memiliki ruangan kedap suara, kita bisa menggunakan mic yang tidak terlalu sensitif. Jadi, mic-nya itu hanya menangkap suara yang berada di dekatnya. Dan faktor keempat adalah ketika kita merekam dengan suara yang kecil. Nah, kenapa ini menjadi penyebab noise? Karena ketika kita merekam dengan volume suara yang kecil, otomatis di aplikasi audio editing-nya atau misalnya di Adobe Audition, itu terpaksa kita harus menaikkan volume suara itu. Nah, ini tentunya akan mengurangi kualitas suara kita sehingga menjadi terdapat noise di dalamnya. Oke, jadi solusinya adalah ketika membuat video atau membuat rekaman audio, Nah, itu kita harus betul-betul menggunakan suara yang agak teras. Bagaimana kalau misalnya kita sudah terlanjur merekam sebuah audio, tapi kemudian setelah kita dengarkan ternyata ada noise-nya. Apakah kita harus mengulang atau ada solusinya? Ya, tenang karena sekarang beberapa aplikasi sudah men-support untuk bisa menghilangkan noise pada audio. Walaupun ya tentunya kualitasnya tidak akan sama dengan ketika kita betul-betul merekam dengan suara yang memang betul-betul jernih atau tidak ada noise-nya sama sekali. Ya, tapi ya setidaknya ini bisa membantu untuk kita menghilangkan noise yang cukup mengganggu lah ya dalam video kita. Nah, pertama-tama di video kali ini saya akan memberikan tutorialnya dengan menggunakan Adobe Audition dan juga dengan menggunakan Adobe Premiere. Yang pertama di aplikasi Adobe Audition. Kita pertama-tama di sini saya sudah ada audio yang kebetulan ada noise-nya. Nah, ini... Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Yen Ruki Martanto dalam Kana Kreatif Lagi Channel. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial kepada teman-teman. Nah, sekarang saya ingin noise ini hilang. Jadi caranya pertama itu kita seleksi dulu noise-nya. Jadi noise-nya itu kira-kira di... Ya, ini ya. Nah, ini bisa kita dengarkan. Ya, jadi kita seleksi dulu noise yang ingin kita hilangkan. Ya. Jadi ini ya. Nah, ini. Ya. Jadi ini. Nah, di bagian sini. Ini adalah noise sample ya. Sample dari noise yang ingin saya hilangkan. Nah, jadi saya klik kanan. Saya seleksi dulu ya ini. Kita seleksi. Kemudian klik kanan. Lalu... Kita... Capture noise print. Ya, ini. Atau kita bisa tekan sip tambah P. Ya. Capture noise. Ya. Lalu kita OK. Setelah itu kita seleksi semua. Atau ctrl A. Kemudian kita... Kita masuk ke efek. Kita masuk ke efek. Lalu noise reduction. Lalu kita pilih noise reduction process. Atau kalau misalnya kita menggunakan keyboard, kita gunakan ctrl Cp. Yang ini. Setelah kali ini kita akan... Sudah masuk di jendela efek dari noise reduction-nya ini. Lalu kita atur. Nah, kita tinggal atur di sini. Mixing lagu dengan menggunakan Adobe Audition CC 2017. Nah, untuk video kali ini kita hanya akan menggunakan... Teman-teman bisa dengarkan perbedaannya. Ini kalau kita tanpa noise reduction. Ya. Instrumen, yaitu instrumen gitar. Dan ini kalau kita aktifkan efeknya. Vokal atau solo. Jadi ini cocok untuk teman-teman yang ingin membuat musik cover. Nah, bisa didengarkan perbedaannya. Instrumen gitar. Sekarang kita tinggal klik apply. Lalu kita tunggu proses sampai... Proses applying-nya ini menjadi 100%. Vokal atau solo. Jadi ini cocok untuk teman-teman yang ingin membuat musik cover dengan... Oke, itu dia tadi cara menghilangkan noise di Adobe Audition. Dan sekarang bagaimana cara menghilangkan noise di Adobe Premiere Pro? Kenapa saya memberikan tutorial ini? Karena belum tentu kita yang menggunakan Adobe Premiere ini punya aplikasi Adobe Audition. Karena Adobe Audition ini kan diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin memang menggeluti dunia audio. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat video dan yang kita punya itu cuma aplikasi Adobe Premiere. Bagaimana cara menghilangkan noise-nya? Nah, oke langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi, di sini saya sudah memasukkan ke timeline video yang masih sampel audio yang tadi. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Yon Luki Martanto dalam Balokana Kreatif. Nah, ini bisa teman-teman dengarkan. Ini suaranya sangat noise. Nah, ini. Pertama-tama kita masuk ke efek. Lalu, kita masuk ke audio efek. Dan kita cari denoiser. Agar cepat kita bisa langsung mengetik denoiser. Oke, ini dia denoiser. Lalu kita yes. Sekarang kita masuk ke efek kontrol. Lalu kita pilih denoiser di sini. Kita edit. Nah, sekarang kita sambil putar videonya agar bisa kita monitor. Ya, dan kita... Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Yon Luki Martanto dalam Balokana Kreatif. Nah, kita tinggal putar. Kita putar ke bawah. Oke, nah sekarang sudah hilang ya. Sampai lagi dengan saya Yon Luki Martanto dalam Balokana Kreatif. Oke, nah sekarang sudah hilang noise-nya ya. Oke, jadi itu dia cara menghilangkan noise pada audio dengan menggunakan aplikasi Adobe Audition. Dan juga menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Ya, oke. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Tetap semangat dalam berkarya dan sampai ketemu di video berikutnya. dan sampai ketemu di video berikutnya. dan sampai ketemu di video berikutnya.